Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15 Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Nicodemus menjawab katanya, bagaimana kah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia Kita melanjutkan dialog maram hari antara Yesus dengan Nicodemus seorang farisi Nicodemus meskipun pada prinsipnya menerima apa yang Yesus katakan tentang dilahirkan kembali dalam roh Sekarang ingin mengetahui bagaimana hal itu dapat terjadi Yesus menuduh Nicodemus dan rekan-rekan pemimpinnya kurang wawasan rohani Dan menolak untuk menerima kesaksiannya sebagai yang datang langsung dari Allah Jika kamu tidak percaya ketika aku memberitahu kamu tentang hal-hal duniawi Bagaimana kamu bisa percaya ketika aku memberitahu kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara-saudari Yesus tidak berbicara hanya atas inisiatifnya sendiri Dia berbicara tentang apa yang dia bagikan dengan Bapak Sabda dan ajaran Bapak lah yang disampaikannya kepada kita Yesus adalah sabda Allah Yesus bukan hanya firman yang berbicara Tetapi firman itu juga menjadi sumber kehidupan yang abadi Dan menjadikan kita semua anak-anak Allah Untuk mengalami semua ini Kita perlu memiliki iman di dalam Yesus yang adalah firman Tuhan Dan menjalani hidup kita dalam kasih Tetapi firman tidak selalu mudah untuk dipahami Dan membutuhkan keterbukaan hati untuk diterima Keterbukaan inilah yang Yesus tantang untuk dimiliki Nicodemus Orang-orang menanggapi firman dalam banyak cara Beberapa orang percaya sepenuhnya Sementara yang lain pergi dengan kecewa Meskipun ada banyak tanda atau mujijat Seseorang diingatkan tentang perumpamaan penabur Saudara-saudari Kita termasuk dalam kelompok yang mana Dan sampai sekarang Hanya anak yang telah di surga Yaitu bersama Allah Pada mulanya adalah firman Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Dari sanalah ia datang dan berdiam di antara kita Oleh karena itu Yesus berada dalam posisi untuk berbicara tentang hal-hal surgawi Yaitu berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan yang berasal dari Allah Satu-satunya solusi adalah menempatkan semua fokus kita pada Yesus Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian pula anak manusia harus ditinggikan Supaya semua orang yang percaya padanya Beroleh hidup yang kekal di dalam dia Saudara-saudari Hal ini adalah pengingat kejadian dalam kitab bilangan Dimana sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka Orang Israel diserang oleh ular Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan ular tembaga di atas tiang Dan semua orang yang melihat ular itu diselamatkan Yesus dengan cara yang jauh lebih besar Juga akan diangkat Baik di kayu salib Maupun ke dalam kemuliaan bapanya Melalui kebangkitan dan kenaikannya Yesus akan menjadi sumber kehidupan Bagi semua orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya Saudara-saudari Sejauh mana kita memandang Yesus Apakah Yesus menjadi pusat perhatian kita Dalam semua yang kita lakukan dan katakan Semoga semua pikiran, niat, tindakan, dan tanggapan kita Dapat diarahkan semata-mata kepada kasih Tuhan hari ini Dan setiap harinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!